Hai, kembali lagi bersama aku, Nafal, dan di video ini aku mau ngabahas soal Grand Bazaar Traveloka. Buat yang belum tahu, Grand Bazaar adalah salah satu promo yang sering banget diselenggarakan oleh Traveloka. Sebenarnya, ada banyak promo yang sering aku pakai, dan aku juga udah buat videonya tersendiri. Dan yang paling sering aku pakai adalah Grand Bazaar Traveloka, contohnya Epixel, Grand Bazaar. Nah, karena beberapa video itu, aku jadi sering banget dapet pertanyaan dari penonton nih, mulai dari komen di videoku, sampai ada juga yang DM aku terkait promo di Traveloka ini. Dan kali ini, aku bakalan ngebahas lebih dalam lagi terkait Grand Bazaar Traveloka. Seperti yang ditanyain sama Kak Olivia yang langsung DM ke IGku, jadi di Grand Bazaar ini kita nggak harus apply kode promo. Kita tinggal masuk aja ke menu hotel, lalu scroll ke bawah sampai ketemu Grand Bazaar. Lalu pilih bus yang tersedia, terus tinggal pilih aja hotelnya. Oh iya, jangan lupa juga buat atur tanggalnya ya. Takutnya nanti malah salah tanggal, nggak jadi staycation deh. Untuk waktu menginapnya sendiri fleksibel ya. Jadi, kalian bisa atur waktu menginap sesuka kalian, mau sekarang, minggu depan, ataupun bulan depan itu bisa. Tapi, satu tip seri aku, dan sama seperti yang ditanyain sama Meli, untuk waktu menginapnya biar dapat diskon yang cukup gede itu paling nggak minimal 2 minggu dari kalian berburu diskonnya. Nih, aku coba bandingin ya. Ini adalah kalau kalian menginap dekat-dekat ini, dan ini harga kalau kalian menginap lebih dari 2 minggu saat kalian berburu diskonnya. Di promo Grand Bazaar ini, emang kita nggak usah apply ke promo. Tapi, kalian bisa lihat di sini, kalau kalian harus menunggu sampai orang yang ada di booth ini mencapai minimal visitor terlebih dahulu, biar dapat promo terbesarnya. Nah, kalau misalnya visitornya kurang, kalian bisa nih buat ajak teman kalian buat masuk ke booth ini dengan cara klik di bagian ini, dan share linknya ke teman kalian. Karena promo ini nggak apply kode promo, dan kita harus masuk ke booth yang tersedia biar dapat promonya, jadi nggak semua hotel bisa dapat promonya, cuma hotel yang ada di dalam booth aja nih, yang bisa dapat promo. Tipe kamarnya pun bisa pilih sesuai tipe kamar yang tersedia di hotel pilihan kalian. Terakhir nih, untuk total kamar yang kalian pesan itu bisa lebih dari 1 ya. Jadi, kalian bisa pesan 1, 2, atau mungkin mau diborong semuanya pun bisa. Yang penting, di hotel tersebut, kamarnya masih tersedia. Oke, itu tadi sedikit penjelasanku tentang promo gilaan besar terlihat Veloca, dan emang promo itu yang paling sering aku pakai. Karena sejauh ini, promo itu yang ngasih diskon paling gede. Aku pernah dapet kamar hotel dari harga Rp 576.000 jadi Rp 219.000, terus ada juga dari harga Rp 198.000 jadi Rp 99.000 aja. Kalau kalian ada pertanyaan tentang penginapan ataupun tempat wisata, kalian bisa tanyakan via media sosial aku ya. Untuk linknya, aku taruh di deskripsi. Oke, sekian dari aku. See ya!